Ada masih bersama saya Irfan Budiawandi, seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa dua orang warga kampung Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, tewas akibat keracunan gas peracun saat akan memperbaiki pompa air di dalam sumur pada minggu petang. Evakuasi kedua korban kakak beradik tersebut berlangsung dramatis, bahkan seseorang petugas Basarnas nyaris tewas akibat kehabisan oksigen. Tim Basarnas Kota Bandung dibantu sejumlah tim Rescue Damkar Bandung Barat berjibaku dalam mengevakuasi dua warga kampung Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat yang tewas di dalam sumur pada minggu petang. Korban kakak adik yang bernama Wawan dan Suryana ini tewas akibat keracunan gas beracun saat akan memperbaiki pompa air di dalam sumur milik warga setempat. Dalam evakuasi kedua korban ini, salah seorang petugas Basarnas nyaris tewas karena kehabisan oksigen saat mengangkat korban di dalam sumur. Butuh waktu 5 jam petugas gabungan untuk mengevakuasi kedua korban buruh tukang sumur ini. Keluarga dan rekan korban menangis histeris saat kedua korban berhasil diangkat dari sumur sedalam 24 meter tersebut. Tutup sumur, setelah itu selang 5 menit masuk korban pertama, baru juga 10 meter, dia merasa enggak, disuruh naik, udah dana kuat. Nggak beberapa menit, detik, satu menit tak ada, masuk pingsan ke bawah satu yang pertama gitu. Terus yang kedua? Yang keduanya, waktu pas si korban pertama jatuh, saya disuruh mendatangi adiknya untuk minta bantuan. Saya kesini, waktu saya nyari tambang, dia juga jatuh katanya, kata orang tuanya. Setelah dilakukan evakuasi, kedua korban tewas ini langsung dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi kejadian. Keluarga pun menolak untuk dilakukan otopsi, karena semua ini musibah.